Intro Assalamualaikum sahabat semua Sungguh beruntung orang yang bisa menyerap pelajaran dari semua perihal dan peristiwa di alam raya ini Mereka lah orang yang senantiasa mendapat tambahan iman karena kepekaannya dalam menangkap ibrah dari hal yang dianggap najis sekalipun Dan para sufi orang yang menepuh jalan cinta untuk mendekati ilahi memperoleh keistimewaan ini Hati mereka yang bersih mampu menangkap pelajaran-pelajaran tak biasa itu Salah satunya adalah kisah terkenal tentang perjumpaan Sheikh Abu Yazid al-Bustami dengan seekor anjing Beliau adalah ulama besar pada masa awal Islam Lahir di daerah yang sekarang menjadi wilayah dari Iran pada 188 Hijriah Beliau menganut majhab Hanafi yang taat betul dengan syariat Ini sekaligus membantah bahwa Farah Supi tak mengindahkan syariat Justru mereka adalah orang yang sudah melampaui syariat, bukan meninggalkannya Pada suatu ketika, Sheikh Abu Yazid al-Bustami menyusuri jalan seorang diri Tak seorang murid pun yang menyertainya Saat sedang asik melintas, tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari ke arahnya Sheikh Abu Yazid mulanya tenang-tenang saja Tapi begitu si anjing mendekat, secara sepontan beliau mengangkat jubah kebesarannya Tindakannya adalah refleks dari seorang yang senantiasa menjaga kesucian agar selalu bisa dekat dengan Tuhannya Beliau khawatir kalau-kalau jubahnya bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu Tapi betapa terkejutnya beliau begitu mendengar si anjing hitam yang sudah berada di dekatnya tadi memprotes Tubuhku ini kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa Mendengar suara dari anjing hitam seperti itu, Sheikh Abu Yazid masih hitam mempercayainya Benarkah anjing ini bicara padaku, ataukah itu hanya perasaan dan ilusiku semata Kira-kira begitu gumam Sheikh Abu Yazid al-Bustami yang masih terdiam memandangi heran si anjing Namun belum selesai keheranan beliau, anjing hitam itu sudah meneruskan protesnya Jikapun engkau merasa terkena najis dariku, engkau tinggal membasuhnya tujuh kali dengan air dan tanah Maka najis di tubuhmu itu akan hilang Tetapi jika engkau mengangkat gamismu itu karena merasa dirimu yang berbadan manusia lebih mulia Lantas menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina Maka sesungguhnya najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih Walau engkau basuh dengan tujuh samudera Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar keluar dari anjing hitam yang ada di dekatnya itu Sheikh Abu Yazid al-Bustami pun menyadari kekhilafannya Secara sepontan pula beliau meminta maaf karena telah menghina sesama makhluk Tuhan yang dianggapnya rendahan Ya engkau benar wahai anjing hitam Engkau memang kotor secara lahiriah Tetapi aku kotor secara batinnya Karena itu marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi makhluk yang bersih Kata Sheikh Abu Yazid al-Bustami mengajak berdamai Lalu sebagai kompensasi atas sikapnya yang terkesan merendahkan beliau mengajak si anjing tersebut untuk berjalan bersama Tapi justru si anjing kini menolak Engkau tidak pantas untuk berjalan bersama denganku apalagi menjadi sahabatku Sebab semua orang menolak kehadiranku Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu Sebaliknya engkau disambut hangat dan diperlakukan sebagai mana raja Padahal aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun Sementara engkau memiliki sekarung gandum untuk makan esok hari Ujar si anjing hitam Sheikh Abu Yazid al-Bustami lantas terhenyak Ulama besar itu diceramahi oleh anjing yang kemudian berlalu meninggalkannya dalam kesendirian di jalan yang sepi itu Si anjing hitam tadi pergi dengan meninggalkan luka yang menyayat hati Sheikh Abu Yazid al-Bustami Betapa tidak oleh anjing saja beliau merasa tak pantas dekat Bagaimana dengan Allah? Beliau khawatir Allah pun berlaku demikian pada dirinya Ya Allah aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu Lantas bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal Maha besar Allah yang telah memberikan pengajaran kepada yang termulia diantara makhlukmu Yang terhina diantara semuanya Ucap Sheikh Abu Yazid al-Bustami lirih Wallahu alam